Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan pembentukan tim koordinasi pelaksana Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TSLP. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sarolangun yang dipimpin langsung Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal di ruang pola kantor Bupati Sarolangun, Kamis 2 Februari 2023. Dijelaskan oleh Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal bahwa dana CSR ini akan diselaraskan dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Jika memang ada program pembangunan yang belum terakomodir, tentunya bisa melalui dana CSR sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sarolangun. Ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sarolangun, artinya ketika ada suatu kegiatan atau program yang tidak terakomodir oleh APBD, baik itu provinsi, kabupaten, bahkan APBN, akan diserahkan melalui CSR ini, yang akan mengelola dan Pemkap hanya menerima hasilnya. Sesuai dengan kebutuhan daripada pembangunan Sarolangun, artinya begini, ketika ada suatu kegiatan atau program yang tidak terakomodir oleh APBD, baik provinsi, kabupaten, bahkan APBN, yang itu mungkin kita serahkan melalui CSR ini. Mereka layak mengelola dan kita hanya menerima hasilnya. Insya Allah, ini merupakan jika bakal awal daripada partisipasi CSR yang secara kondenirkan kita lakukan itu selanjutnya. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.